Intro Seorang remaja berinisial MY 15 tahun warga desa Lalang nekat melakukan aksi penjamretan handphone. Ironisnya, hasil penjamretan tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Kepada petugas, tersangka mengaku bahwa dirinya sudah putus sekolah sejak beberapa tahun lalu. Ia juga mengaku, sudah melakukan aksi penjamretan handphone sebanyak 4 kali dan yang menjadi target utama adalah pengendara wanita yang menggunakan sepeda motor. Sudah berapa kali melakukan penjamretan di jalanan seperti ini? Empat. Hasilnya dijual kemana? Di aca-aca, lho. Dengan harga berapa? Ada yang 900, 800. Terus uangnya digunakan untuk apa? Menurut kanit reskrim Polsek Pagurawan, Ibda Aryanto Sitorus, penangkapan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan laporan warga. Tersangka melakukan aksinya berboncengan dengan temannya yang kini masih buron, kemudian korban langsung dipepet dan tersangka menyambar handphone yang berada di pojok depan sepeda motor korban. Kami mendapatkan informasi bahwasannya pelaku-pelaku tersebut berada di seputaran tempat tinggalnya. Nah, oleh karena itu kami melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, namun yang berhasil kami tangkap satu orang bernama Yuda. Dalam perkara ini tersangka dijerat pasal berapa ya Pak? Untuk sementara, kami menjerat pelaku Yuda, pasal 363 KUH Pidana. Dengan ancaman hukuman berapa Pak? Ancaman hukuman 7 tahun. Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan Undang-Undang KUHP pasal 363 ayat 2, yakni pencurian yang direncanakan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolsek Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkat Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!